Para gadis melakukan tes kehamilan, dan hasilnya positif. Mereka semua hamil. Wednesday tampak tidak bahagia dengan kehamilannya. Tunggu, kenapa aku dikurung? Apa ini jeruji penjara? Tidak! Ada apa ini? Oh-oh, bagaimana gadis-gadis ini bisa bertahan di penjara? Masuk ke selmu. Cepat! Aduh, hati-hati. Aku hamil. Akhirnya aku bisa berbaring. Hei, pergi dari sini. Kurang majar. Ini kasurku. Kasurku perlu sedikit perbaikan. Polisi. Ada apa? Dekorasi kasur ini sesuai dengan keinginanku. Nanti akan kuberi uang. Lakukan dengan benar ya. Selesai. Biar ku lihat. Wow, semuanya berwarna pink dan mewah. Selimutmu juga lembut dan empuk. Ada yang kurang. Aha, poster diriku sendiri. Gantungkan. Semua warna pink ini membuatku muah. Sempurna. Waktunya tiduran. Kamu bisa pergi sekarang. Hah? Apa yang tukang bangunan lakukan di sini? Menyuap dengan batangan emas? Terkadang tak asing. Kenapa mereka melepas jerujinya? Ada apa ya? Ternyata ada putri peach yang super kaya. Aku terjepit. Kasur royal putri peach pasti lebih nyaman daripada milik Barbie. Sedang lihat apa? Dasar tukang pamer. Dan kamu? Wednesday yang miskin. Aku akan membuat tempat ini urusku sendiri. Sekop? Sepertinya ada tukang bangunan lain di ruangan ini. Hei, kamu membuat ranjangku kotor. Ini bukan saat yang tepat untuk menggali harta karun, kan? Aha, ketemu. Peti mati narapidana. Terima kasih sudah meminjamkan peti matimu. Iuh, kamu berjuman dengan mayat. Pergi sana. Aku ingin tiduran di kasur baruku. Ah, santai. Sepertinya perlombaan ini belum berakhir. Dokter datang untuk melakukan ultrasonografi. Periksa aku dulu. Dengan uang sebanyak itu. Baiklah, aku mau duluan. Akanku berikan semua koin emas ini. Emas lebih baik daripada uang. Putri Pitch akan dipersa duluan kalau begitu. Kurang ajar. Aku akan jadi kayak raya. Baiklah, ayo mulai ultrasonografinya. Coba kita lihat. Ini aku, Bayi Mario. Wahoo. Oh, dia sangat mengemaskan. Apa dia baru saja melompat? Sekarang giliranku. Cepat. Aku tak bisa membiarkan uang menunggu. Ayo. Sebelum dimulai, beri uangnya dulu. Hehehe, seribu dolar. Kita sudah siap. Ayo mulai ultrasonografinya. Aku ingin memposting foto selfie-ku di Instagram. Anaknya cantik seperti ibunya. Dia terlihat sangat sehat dan kaya. Aku akan bayar satu koin. Hanya satu koin? Itu tak cukup. Oh-oh. Kamu membuat Wednesday marah. Hah? Mana alatnya? Ting mencuri alatnya untuk Wednesday. Akanku lakukan sendiri. Siapa yang butuh dokter kalau kamu bisa melakukannya sendiri? Kerja bagus, Ting. Ayo lihat bayiku. Permisi. Kamu tak membayar untuk menggunakan alatnya. Wow. Apa kamu mencoba menyakiti ibuku? Aku cuma butuh alat ultrasonografinya itu. Dah. Sudah jelas dia memang bayi Wednesday. Waktunya mandi. Pastinya yang paling kaya mandi duluan. Terserah lah. Beg mandinya pasti jelek. Beg mandi mewaw untukmu, Putri Peach. Bagus sekali. Ambil ini dan pergilah. Ah, ini sangat menyegarkan. Sudah giliranku. Bawa aku ke sana. Lama sekali. Kamu dapat tiri spesial dan area khusus mandi. Tuntukmu. Cukurlah. Beri aku privasi. Ups, maaf. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Eh, aku tak bisa menyentuh kakiku. Aku butuh bantuan. Wow, uangnya banyak sekali. Kutekar dengan sepatu pot ini. Menarik. Tuangkan sabun ke dalamnya dan tambahkan air sampai penuh. Sekarang Barbie tak lagi kesulitan membersihkan kakinya. Cukup rendam kakimu ke dalamnya sambil bernyanyi sepenuh hati di kamar mandi. Dan tiba-tiba kakimu sudah bersih. Barang yang sangat cerdas. Baiklah, Wednesday. Bag mandinya ada di belakangmu. Hanya bag kecil. Eh, setidaknya pergilah dan beri aku privasi. Ups, aku tak lihat apa-apa. Bagnya bagus. Kamu cuma perlu mengecilkan tubuhmu. Terima kasih sabunnya, Ting. Kamu memang tangan yang baik. Lihat bek mandi itu. Hahaha, dasar pecundang. Tunggu. Apa itu bek mandi? Kamu menyebut itu mandi? Hahaha. Oh-oh, mereka membuat Wednesday marah. Apa yang dia rencanakan? Pinjam kepala pancuranmu. Oh-oh, ini akan berakhir buruk. Kamar mandi Barbie butuh sedikit warna. Sekarang bersenang-senanglah. Waktunya membilas. Ada tumpahan masalah di sini. Oh-oh, apa itu piranha? Hewan peliharanku ingin bermain. Aduh, ada yang mengigitku. Tolong! Kebanyakan minum jus akibatnya adalah... Kandung kemiang penuh. Oh, sial. Aku mau pipis. Polisi, ke sini. Tolong antar aku ke toilet. Toilet, ya? Tak masalah. Ayo. Aku juga mau pipis. Aku duluan. Ada tangan. Aku juga mau ke toilet. Ambil ini. Aku duluan. Hei, ambil emasnya. Pastinya polisi memilih emas. Ini namanya prioritas. Cepatlah. Waktumu lima menit. Bitch tak akan mau memakai toilet yang kotor ini. Eww, monster macam apa yang tinggal di sini? Bawa aku ke kamar mandi yang sangat mewah. Silahkan, di sebelah sini. Semuanya terbuat dari emas. Seperti yang kamu sukai. Sempurna. Akhirnya, sungguh melegakan. Baik, selanjutnya. Aku, aku. Aku punya uang. Maaf, yang kaya harus duluan. Masuklah. Masuklah. Ah, aku tau mau pake toilet yang kotor ini. Bayaran ekstra. Ikuti aku. Kamu bisa menggunakan toilet ini. Hei, pergi dari sini. Ada orang di dalamnya. Ups, coba ruang di sebelahnya. Wow, semuanya serba pink. Toilet ini dibuat khusus untukku. Hah, sangat melegakan. Keren, ada tisu toilet bergambar uang. Giliranku kapan? Wah, kamu mengejutkanku. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa keluar? Hah? Di mana kunci-kunciku? Kamu memang cerdik, Teng. Kembalikan itu. Ayo, kuantar ke toiletmu. Ini dia. Apa? Tidak mungkin. Wednesday menawarkan satu koin. Tapi tentu saja itu tak cukup untuk si polisi. Ku beli kaos kakimu kalau begitu. Kaos kakiku? Apa yang akan dia lakukan dengan kaos kaki itu? Ah, aku tau. Kaos kaki bisa digunakan sebagai pelapis dudukan toilet. Dan ini lebih hangat. Setelah digunakan, langsung kirim ke penatu saja. Apa rencana mereka hari ini? Wow, apakah itu kereta bayi kerajaan? Akhirnya tiba. Sempurna. Ini uangnya. Akanku beri sebatang emas jika kereta bayi itu diberikan padaku. Tidak mungkin. Ini emasnya. Ya, ini asli. Kereta bayi emas lebih cocok untukku. Ini tak adil. Aku membelinya duluan. Sekarang aku merasa bersalah. Aku punya ide. Wow, kereta bayi berhias ulang tunai. Ini memang cocok untuk bayiku. Terima kasih. Aku mau kereta bayi bergaya gotik. Satu koin untuk kereta bayi gotik. Akanku berikan emas harga satu koin. Apakah itu lemari? Apa yang dilakukan si kurir? Dapat. Ah, berhentilah muncul tiba-tiba. Ini satu-satunya kereta bayi yang bisa kudapatkan. Dah. Hanya sebuah rakosong biasa. WSD tahu cara memberikan sentuhan unik. Jika tak bisa mendapatkan kereta bayi bergaya gotik, aku akan buat sendiri. Untungnya aku membawa cat semprot hitam. Aku lapisi seluruhnya dengan warna hitam. Seperti jiwaku. Sekarang aku tambahkan rantai merah dan perak di segitarnya. Sebuah selimut. Dan bantal di atasnya. Pasti bayiku akan suka tempat hidup barunya ini. Hooray! Sepertinya semuanya puas dengan kereta bayi mereka. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Barbie sangat bersemangat untuk tahu jenis kelamin bayinya. Ayo pecahkan balonnya. Perempuan! Sama seperti boneka Barbie ini. Aku tak sabar bertemu dengan bayi perempuanku. Sekarang giliran Princess Peach untuk mengetahui jenis kelamin bayinya. Dia akan melakukannya dengan gaya pinjata. Ciat! Siapa yang tak suka harta karun ini? Tapi agak harta karun yang lebih baik. Sebuah Lego Mario. Aku akan memiliki bayi laki-laki. Anak laki-laki. Wanesti tak mau pakai cara kuno seperti membencahkan balon. Apa itu, Bob? Semuanya berlindung. Ah! Tidak! Hampir saja. Anaknya perempuan. Ini tak menyenangkan. Aku masih hidup. Memiliki perut hamil besar bisa membuat sulit tidur. Cukup. Aku akan meminta bantuan. Tolong aku! Apakah itu unicorn? Itu gag. Aku membawakanmu pelampung. Aku tak menyangka kamu ada di sini. Kamu bawa apa untukku? Hah? Untuk kamu pelampung ini? Turun dulu dari tempat tidur. Lalu akanku beritahu. Berbaringlah di atas pelampung. Masukkan perutmu ke lubangnya. Baiklah. Seperti ini. Wow! Ini sangat nyaman. Sudah kubilang. Kamu juga punya unicorn untuk dipeluk. Kamu pacar terbaik. Selamat tidur. Masalah sekali. Sekarang puc merasa sedikit cemburu. Andai saja. Wow! Halo! Ini aku. Wow! Mario! Aku bawakan sesuatu. Wow! Apakah itu bantal perut? Aku suka. Sangat nyaman. Pergi dulu. Menyenangkan kan? Perutnya beristirahat dengan nyaman di atas bantal. Semuanya beristirahat sekali. Sebaiknya ketutup saja. Oh-oh. Perutnya mengganjau. Ting. Mau apa Ting dengan pisau? Apa dia akan memotong perut Wednesday? Hah? Oh, syukurlah. Dia cuma melubangi penutupnya agak perut Wednesday bisa masuk. Ting memang ringan tangan. Apa rencana mereka hari ini? Wow! Apakah itu kereta bayi kerajaan? Akhirnya tiba. Sempurna. Ini uangnya. Wow! Akan ku beri sebatang emas jika kereta bayi itu diberikan padaku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini emasnya. Ya, ini asli. Kereta bayi emas lebih cocok untukku. Ini tak adil. Aku membelinya duluan. Sekarang aku merasa bersalah. Aku punya ide. Wow! Kereta bayi berhias ulang tunai. Ini memang cocok untuk bayiku. Terima kasih. Aku mau kereta bayi bergaya gotik. Satu koin untuk kereta bayi gotik. Akanku berikan emas harga satu koin. Apakah itu lemari? Apa yang dilakukan si kurir? Dapat. Berhentilah muncul tiba-tiba. Ini satu-satunya kereta bayi yang bisa kudapatkan. Dah! Hanya sebuah rakosong biasa. Wednesday tahu cara memberikan sentuhan unik. Jika tak bisa mendapatkan kereta bayi bergaya gotik, aku akan buat sendiri. Untungnya aku membawa cat semprot hitam. Aku lapisi seluruhnya dengan warna hitam. Seperti jiwaku. Sekarang aku tambahkan rantai merah dan perak di sekitarnya. Sebuah selimut. Dan bantal di atasnya. Pasti bayiku akan suka tempat hidup barunya ini. Sepertinya semuanya puas dengan kereta bayi mereka. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Petugas kebersihan sedang sangat sibuk. Tapi sepertinya waktunya cukup luang untuk menyentuh perut ibu hamil. Perut ibu hamil? Aku mau menyentuhnya. Begitu besar dan lembut. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana! Nih, ambil uangnya dan pergi. Bagus! Sekarang aku kaya dan bisa menyentuh perut ibu hamil. Itu tak cukup. Ambil lapis teluang ini. Iya, iya. Akan kau ambil. Oh, ada orang lain yang ambil juga? Akhirnya, perut ibu hamil. Tidak. Jangan, jangan. Aku mau sentuh. Aku mau sentuh. Pergi sana. Tertangkap. Tak secepat itu. Syukurlah. Kalau mau, sentuh perut dia saja. Maksudnya perut Wednesday. Tentu saja. Aku mengawasimu. Putri Peach tak boleh disentuh. Terima kasih, petugas. Perut hamilmu begitu besar. Apa-apaan. Siapa bilang kamu boleh menyentuh perutku? Pergi jauh-jauh atau... Tak perlu seperti ini. Aku punya rencana lain. Apa rencana ting dengan duri-duri itu? Mungkin perut Wednesday butuh sedikit dekorasi? Ini tak menyenangkan. Tambahkan lebih banyak duri hingga menutupi seluruh perut. Siapa yang berani menyentuh perut berduri? Aduh, sakit. Bagus, Teng. Tos dulu. Ini makananmu. Bubur hama. Makan saja. Rasanya cukup unik, ya. Kukira Wednesday suka laba-laba. Barbie juga dapat bubur hama. Ambil uang ini dan berikan makanan yang enak. Baiklah. Mau sandwich sosis? Akhirnya, makanan yang enak. Aku pergi dulu. Sangat tidak adil. Tentu saja. Pits juga dapat bubur hama yang sama. Eww, ini sebatang emas. Berikan aku makanan yang lezat. Pizza? Lezat. Hah? Kok dia bisa dapat pizza? Aku juga mau. Aku tak punya pizza lagi. Tapi aku punya krim kocok. Aku rasa krim kocok dan sosis tak cocok digabungkan. Tapi tak masalah selama Barbie senang. Aku juga mau yang manis-manis. Ini dia, sepotong kue. Ini bisa jadi topping yang enak untuk pecamu. Tak terlihat enak. Aku tak mau kue. Krim kocok juga tak enak. Aku tak peduli. Makan saja. Astaga. Nikmati saja makananmu. Sepertinya bayiku akan melahir. Banyak cairan berwarna, Pi. Aku akan melahirkan. Oh tidak. Air ketuban emasku pecah. Bayiku akan lahir. Hah? Perutku sakit. Dan air ketubanku pecah. Itu bukan tinta cumi-cumi. Wednesday akan melahirkan. Dokternya akan sibuk hari ini. Semua ibu hamil siap melahirkan. Siapa duluan ya? Aku, aku, aku akan memberimu uang. Aku suka uang. Aku tawarkan lebih banyak uang. Wow, sekoper penuh uang. Bagaimana aku bisa menolaknya? Hah? Aku cuma punya satu koin dolar. Hmm, kamu yang terakhir. Baiklah kalau begitu. Tentu saja dokter Mandeli yang memberi paling banyak uang. Aku simpan dulu uangnya. Kamu sudah siap untuk melahirkan? Tarik nafas dalam-dalam dan dorong. Aku coba. Sudah lahir. Oh, lihat bayi superkayamu yang berharga. Anak emasku, kamu mirip dengan ibu. Giliranku, cepatlah. Aku tak tahan. Beri dulu uangnya. Aku rasa ini cukup. Sekarang giliran bayimu. Tarik nafas dalam-dalam dan dorong. Aku bisa menyat kepalanya. Dorong sekali lagi. Sudah lahir. Bayi kayaimu sangat sehat. Oh, coba lihat. Bayiku sayang. Wednesday berjuang dengan tenang di sini. Kemarilah petogas kebersihan. Kamu akan membantuku melahirkan sekarang juga. Apa dia bisa dikeluarkan dengan sapu? Tidak. Akanku gunakan tanganku untuk menariknya keluar. Dorong terus. Bayimu cukup besar. Aku sedang mendorong. Aku menangkapnya. Bayimu terbang. Ini ibumu. Bayi gotiku yang mungil. Akhirnya kamu lahir juga.